Oke guys jadi kayaknya bagus ya guys cuman ini sensor ESC nya gak aktif jadi si idlenya enggak enggak tinggi dulu gitu jadi langsung aja segini gitu guys tapi ini cekur guys halus babari Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Alde motor dan untuk video kali ini kita eksperimen lagi guys jadi ini kita tebalah saya eksperimen guys nih mobilnya Mitsubishi t120 SS ya ini terkendala RPM nya meraung meraung RPM nya ngejerit terus guys sampai lebih dari 2000 RPM dan setelah saya bongkar troto bodinya emang sih kelihatan ada kebocoran mungkin akan kelihatan coba tuh siapa sih lidah katup ininya Venturi nya udah ada celah gitu udah Aus mungkin faktor pertama dari sana juga ada ya terus yang yang jelas sangat parahnya ini entah kelakuan siapa nih kayaknya kenapa kelakuan si Mikio Minion ini ini sensor ISC nya sampai dibalut kayak gini kayaknya terluka ini mungkin kalau diganti sih ada-ada potensi untuk bisa bener gitu tapi enggak tahu nih kayaknya yang lampunya mungkin agak ragu juga kalau ini diganti mungkin kita akan coba akalin aja dulu ya bagaimana bagusnya gitu kita akan tes mungkin target utamanya kita akan fokus ke sensor ini ngemonitnya seperti apa gitu oke guys saya kat dulu nanti saya kalau udah berhasil mungkin saya videokan lagi ya oke guys oke ini kan sensor ISC nya tadinya yang kalinya pakai kayak gini ini nggak tahu apaan ini nggak tahu apaan ini berhubung mungkin kalau beli ya kita akan eksperimen dirukan ini namanya eksperimen jadi mungkin juga perlu diganti gula sensor ini ya kita coba akalin pakai dua alat ini nih siap apa siap lahan siap lahan sepeda motor Yamaha Pega ya atau Jupiter dan yang ini karet o-ring tutup shock nah bebas yang penting menunjukkan ini kegadaan saya pampas lagi supaya kesininya enggak enggak seret gitu nah jadi kita pasangkan dulu ini disini 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 lanjut ini tinggal dimasukkan sini guys seperti ini nah seperti ini ikan ini ujinya kesini kesini eh kalau guys ini Riau yang mau utang sama nanya soalnya terus Om tak gitu online balik dikaitu tak gitu jadi gini ya guys ini nanti mungkin ini coba dulu ya kita cek disini dihidup guys dihidupan maku nah ini sisi udara di ruang ini kesini udah tertutup berarti udah udah enggak ada kemungkinan untuk bocor ya tapi enggak tahu nanti hasilnya seperti apa apakah apakah cager apa kan terbaik kita coba di bawah dalamnya guys wah guys mantap mantap jadi ini sama saja dengan si fungsi secori SC nya di nonaktifkan sama saja dengan gitu bisa juga belum tahu cepetnya akan seperti apa ini kan eh nah ini sebelumnya juga di sini ada ragi rahil tenangnya tenso plus nah dikasih tenso plus dicocokkan konten soplas kubatur Tegais tau kurang wintenya ho pas kamari sinoboga mobilnya ngomong mobilnya ngagas sesuai guys jadi gak ganyal kajero guys jadi si tenso plus nanti coplok kajero agaknya gitu jadi cara ngapai guys tapi kurang dicabut di anggar ngagaur jadi eh ayah keboncoran timulung liang ya guys Kadyo di DT ngarewati hala sensor kadyo ngelewati sensor YC langsung ke dia guys kajero kakak dia guys berarti aja nama kan sama kita udah eh dimatikan jadi kemungkinan sensor YC nya enggak fungsi tapi saya juga belum tahu hasilnya akan seperti apa mungkin videonya dikasih dulu ya nanti kita saya videokan lagi kalau udah berhasil dipasang dan seperti apa efeknya karena seselain kebocoran di sini ini juga kan di di katuk ininya udah ada celah kebocoran kelihatan enggak 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 ya guys ayah tuh tuh aja terengang kayak gitu guys nggak cek kata-kata guys kayak orang paasernain mani guys fiat siap 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton